Halo teman-teman kali ini saya akan berkreasi langsung dengan kain dengan model bagian bahu ini kita jatuhkan sedikit ke lengan jadi posisi lengan tidak ada di puncak tangan di sini saya menggunakan kancing di sini saya menggunakan lengan karet kita tidak menggunakan mesin obras jadi kampuhnya ini dikelim atau kampu stik balik saya memakai kain katun dengan ukuran panjang 1 meter lalu kain katun bermotif Oke sekarang kita akan mulai memotong kainnya kain kita lipat ini lipatan ini kita tumpuk karena depan dan belakang sama dan ini kita garis terlebih dulu sebagai pembatas dari sini kita ukur 7 cm kemudian dari ujung kita ukur 13 kemudian ini kita garis lengkung kemudian dari sini kita turun 5 cm lalu dari titik ini kita ukur lagi 5 cm kemudian ini kita buat garis lengkung Hai selanjutnya ini kita ukur panjangnya 35 cm kita ukur ini 30 cm kemudian ini kita garis lurus ini kita mendapatkan depan dan belakang kemudian ini kita gunting berikampu sekitar 2 cm kemudian ini kita gunting ini kita pentul terlebih dulu supaya tidak bergeser kain bawahnya untuk yang bagian ujung ini bisa kita naikkan 2 cm 3 cm supaya berbentuk melengkung kemudian ini kita garis lengkung selanjutnya untuk pemula supaya lebih mudah pada saat kita menjahit ini kita jipak terlebih dulu menggunakan karbon karbon di sini kita siapkan kertas karbon dua lembar yang bagian buram ini dalam dan bagian yang gelap ini di luar kemudian kita sisipkan di tengah kain jadi ini untuk belakang dan ini untuk depan ini kita sisipkan satu untuk kain belakang dan ini kita sisipkan satu di kain depan selanjutnya ini kita radar ini nanti garisnya yang menjadi panduan kita untuk menjahit jadi ini sudah kita dapatkan garis rudernya selanjutnya kita akan membuat pola tangannya kita ambil dua lembar kain kemudian ini kita lipat dua ini kita buat garis terlebih dulu lipatan ini dari lipatan ini kita ukur 5 cm kemudian dari sini kita ukur 15 cm kemudian ini kita garis ini kita garis putus-putus terlebih dulu supaya untuk garis bantu kemudian kita ukur ini 4 cm lalu kita buat garis putus-putus ke bawah kita ukur 6 cm lalu ini lalu ini kita garis lalu ini kita garis kemudian yang garis putus-putus ini kita buat garis lengkung kemudian kita ukur dari sini 35 cm lalu ini kita ukur 17 cm kemudian ini ke bawah kita ukur ini untuk nantinya kita buat kampungnya kemudian ini kita garis lurus ke bawah selanjutnya ini kita beri kampung kemudian kita gunting kain perca ini setelah kita rudder motif yang saya gunakan ini kain perca yang panjangnya sekitar 80 cm ini kita ukur 20 cm kemudian ini kita lipat tepat yang 20 cm lalu ini kita garis satu setengah satu setengah kemudian kita ukur lagi dari garis ini 6 cm kemudian kita ukur ke samping 6 cm kemudian ini kita buat garis lengkung kemudian dari lipatan ini kita ukur 17 cm lalu kita ukur ke bawah 2 cm lalu kita ukur ke bawah 2 cm kemudian ini kita garis kemudian ini kita ukur 11 cm selanjutnya ini kita garis kemudian ini kita gunting jangan lupa diberi kampung selanjutnya ini kita rudder yang bagian bawah jadi ini saya mendapatkan sisa kain jadi saya mendapatkan sisa kainnya sepanjang 42 cm ini saya bagi 2 cm jadi ini disesuaikan saja misalnya ingin bawahnya ingin lebih panjang bisa dilebihkan disini saya hanya memakai sisa kain perca jadi saya sesuaikan saja dengan panjang kain percanya untuk lebarnya ini ini karena yang bagian atasnya ini lebarnya 30 cm jadi ini saya sesuaikan diusahakan jangan kurang dari 30 cm disini saya mendapatkan ukuran 35 cm 35 cm dikurangi dengan kampus sekitar 2 cm jadi 33 cm kemudian ini kita gunting saja jadi ini saya luruskan hasil guntingan kainnya jadi kita mendapatkan 2 kain memanjang supaya mudah untuk pemula ini bisa dirader jadi sekitar 2 cm kemudian kita gunting tain kemudian kita gunting yang kita lipat terlebih dulu kainnya ini sepanjang 48 cm dengan lebar 6 cm ini nantinya untuk jahit bagian leher lalu kita gunting 2 lembar dengan panjang panjang 37 cm dan lebar 8 cm oke selanjutnya kita masuk dalam tahap menjahit kita akan jahit kain yang bagian bawah ini bagian bawahnya kita jahit selanjutnya setelah kita jahit bagian bawah ini kita jahit yang bagian atas tapi cukup sedikit saja kita jahit jadi tidak kena pada garis radar jadi kita jahit di atas garis radar kemudian kita ambil kain badan ini kita kelim bagian bawahnya setelah ini di kelim ini yang bagian depan kita ambil kain yang bawah tadi yang sudah kita jahit kelim atas bawah yang bagian atasnya ini yang ada garis radar ini kita tumpuk di bagian atas sesuai dengan garis radar ini kita pertemukan karena ini tadi panjangnya lebih jadi bisa kita kerut ke tengah ini selanjutnya kita jahit ini selanjutnya kita jahit ini setelah kita jahit yang untuk belakang juga sama caranya kita jahit bagian bawahnya ini setelah kain belakang dan kain depan kita jahit selanjutnya kita akan menjahit bagian atasnya terlebih dulu kita siapkan kain ini untuk lapisan tancing kita siapkan dua lembar ini kita lipat seperti ini ini jika ingin diberi lapisan pislin boleh disini saya tidak memakai lapisan pislin kemudian ini yang untuk kain atasnya ini kita jahit kain kancingnya ke kain yang bagian atas ini jadi kita jahit sesuai radar ini kita jahit sedikit sekitar setengah cm kain kancingnya ini kita jahit dulu jadi ini kain kancingnya ini yang pertengahan yang kita lipat tadi ini kita lipat kampungnya lalu kita jahit sesuai garis radar dan kita jahit dari luar jadi hasilnya seperti ini kemudian untuk yang satunya lagi caranya juga sama tapi ini berlawanan kita buat di sebelah sini disini kita akan membuat satu lubang kancing saja jadi dari garis radar ini kita ukur 5 cm ini saya buat satu setengah untuk lubangnya membuat lubang kancing ini kita setel ke atas untuk mendapatkan jahitan yang rapat kalau ke bawah ini jahitan yang renggang sedangkan ke atas ini jahitan yang rapat atau yang kecil jadi kita jahit sesuai dengan garis yang kita buat tadi jadi ini kita jahit sekitar 3 kali 3 garis yang di tengah ini tadi kita kosongkan kemudian ini kita jahit lagi 3 garis bawahnya ini juga 3 garis dan atasnya 3 garis setelah kita buat lubang kancing kita lipat sesuai garis radar ini kita lipat untuk mendapatkan bagian tengah ini kita beri tanda kemudian kita ambil kain baju ini juga kita lipat sesuai dengan ujung garis radar kemudian ini kita kita beri tanda selanjutnya tanda ini ini kita pertemukan kemudian ini kita pentul kiri kanan kita pentul kemudian ini kita jahit setelah ini kita jahit kemudian ini kampungnya ini bisa kita lipat seperti ini lalu kita jahit ini hasilnya setelah kita jahit ini hasilnya setelah kita jahit jadi lebih rapi ini selanjutnya kita ini selanjutnya kita ambil kain yang satunya lagi ini kita akan jahit bagian bahu dengan cara stick kampu balik jadi ini yang untuk belakang dan ini untuk depan ini kita satukan dulu bagian radar setelah kita pentul yang bagian radar kita jahit sedikit kampungnya selanjutnya ini kita balik lalu ini kita pentul sesuai dengan garis radar lagi kemudian ini kita jahit ini setelah kita jahit selanjutnya kita akan jahit terlebih dulu bagian leher ini kita ambil kain panjang ini kita lipat seperti ini lalu kita bagi dua seperti ini untuk mendapatkan bagian pertengahannya kemudian kita ambil kain kita lihat yang bagian yang bagian bahu yang tidak ada kain kancing ini yang kain kancing dan ini yang bukan ini kita pentul tepat di garis bahu kemudian ini kita pentul sesuai dengan garis radar ini kita pentul keliling untuk yang bagian lengkungan bila susah dipentul ini bisa digunting cekri sedikit perhatikan bagian bawah jangan ada yang mengkerut yang bagian belakangnya juga caranya sama setelah bagian leher kita pentul ini ada bagian ujungnya ujung kain kita akan jahit ujung kainnya terlebih dulu jadi ini kita lepas dulu pentul yang bagian ujung ini kita balik seperti ini untuk bagian ujung ini ini bisa kita jahit miring jadi ini kita jahit ini setelah kita jahit kemudian ini kita balik ini kita balik disini saya menggunakan sumpit ini kita sudah mendapatkan talinya yang sudah kita balik ini bisa disetrika selanjutnya ini kita jahit selanjutnya kampungnya kita buang sedikit jadi kampungnya ini kita gunting lalu kita sisakan sedikit kemudian ini kita cekris-cekris kita gunting cekris karena ini lengkungan kemudian ini nanti supaya memudahkan kita pada saat kita menjahit kain bisbannya kemudian bisbannya kita lipat kemudian ini kita jahit ini hasilnya setelah kita jahit selanjutnya kita jahit sisi baju dengan teknik stick kampu balik jadi ini kita jahit sekitar setengah senti dari pinggiran kain kemudian ini kita balik kainnya lalu kita pertengukan garis radar dengan garis radar ini kita jahit ini hasilnya setelah kita jahit sebelumnya kita jahit terlebih dulu kemudian kainnya kita balik setelah ini kita balik kemudian kita ambil kain tangan ini kita jahit di tengah kampu jadi garis radar 1 cm jadi posisi berada di tengah selanjutnya kita jahit selanjutnya ini kita jahit selanjutnya ini kita jahit setelah kita jahit kampu yang bawahnya ini ini kita lipat sedikit lalu kita jahit ke garis radar ini kita jahit ini setelah kita jahit kemudian ini kita masukkan karet disini saya buat panjang karetnya 18 cm ini kita masukkan satu lagi juga sama ini kita jahit selanjutnya kita ke bagian atas ini kita jahit renggang jadi ini setelannya saya turunkan ke bawah untuk mendapatkan jahitan yang renggang kemudian ini kita kerut jadi ini kita tarik cukup kita tarik penangnya ini kita dorong kainnya ke tengah yang satunya lagi juga caranya sama jadi kerutannya mengumpul di tengah setelah ini kita jahit kerut kemudian ini kita jahit sisi lengannya ini sama caranya kita jahit seti kampu balik sampai batas ini hasilnya selanjutnya kita pasang kain tangan ke baju ini kain baju lalu ini kita pertemukan yang bagian ketiaknya ini kita masukkan seperti ini lalu bagian ketiaknya ini kita pertemukan disini lalu kita pentul selanjutnya kita ini kita kumpulkan yang kerutannya ini kita kumpulkan ke puncak bahu ini kita pentul terlebih dulu biar agak mudah ini garis miring yang di tangan dan garis miring yang di baju ini kita pertemukan dulu garis rudernya ini hasilnya setelah kita jahit kain tangan jadi dia berkerut di bagian atasnya puncak tangan selanjutnya untuk kampu ini kampu lubang tangan ini ini kita tutup dengan bisban terlebih dulu kita gunting kampunya jadi kita sisakan sedikit supaya lebih mudah nanti kita pada saat menutupnya dengan bisban ini kain yang untuk kita pakai buat bisban kain ini panjangnya tadi 40 cm dan lebarnya 5 cm disini saya setrika pinggirannya ini saya lipat sedikit atas dan bawah ini kita setrika kemudian setelah atas dan bawah kita lipat dan kita setrika seperti ini kemudian kita lipat bagian tengah lalu ini kita setrika ini hasilnya setelah kita setrika memanjang selanjutnya ini bisa kita gunakan ke kain ini kita ambil bisban lalu kita jepit yang kampunya ini dengan bisban kita pasang bisban seperti ini kemudian ini kita jahit hasilnya setelah kita jahit jadi kampunya tidak terlihat lagi dan lebih rapi tertutup dengan bisban ini untuk bagian atasnya ini bawahnya kemudian atasnya ini saya berikan cing jas lagi ini hasilnya setelah kita jahit semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang belajar menjahit di rumah kita akan mencoba model lainnya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati